Kalau Yonasi menurut saya sih masih tetap harus diperlakukan, ya itu kan dalam upaya kita untuk menjaga terjadinya kastanisasi sekolah yang dulu dan kecurangan jauh lebih parah dibanding sekarang kan. Sekarang ini sebetulnya pemerintah daerah itu punya tanggung jawab dua, yang pertama itu harus segera menyusun perda yang menegakkan peraturan sehingga kalau ada kecurangan, kecurangan itu telah ada penindakan yang jelas. Kenapa? Karena pendidikan itu sudah urusan konkuren, bukan urusan absolut. Penangnya di tangan pemerintah daerah. Jadi kalau kecurangan-kecurangan itu harus dibiarkan saja, apalagi yang main curang itu adalah para pejabatnya, nah ini yang memang pakan semakin parah nanti. Nah, kedua itu harus segera melakukan program pemerataan sekolah, pendidikan. Karena tujuan dari Yonasi itu memang menciptakan pemerataan pendidikan biar tidak ada sekolah favorit, semua sekolah harus favorit. Sehingga seorang itu tidak harus kemudian melakukan kecurangan karena masih terpersepsi ada sekolah favorit itu. Dan itu kalau sampai terjadi, itu Pemda harus segera melakukan evaluasi internal, ini sebetulnya program-program pemerataan kualitas pendidikan ini sudah jalan atau belum. Karena juga tidak semua daerah kan ini, ini beberapa daerah saja yang kasus ini mencuatkan. Contohnya DKI setahu saya sekarang ini justru sudah sangat bagus, karena saya tahu intervensi di dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan di DKI sangat bagus. Bukan hanya negeri yang diperhatikan, termasuk bantuan untuk swasta. Sehingga nyaman. Siapapun orang tua itu nyekolahkan tidak perlu lagi mengejar dengan cara-cara yang sangat tidak terpuji itu untuk mengejar sekolah favorit. Dan mestinya orang tua juga harus menyadari, kalau sejak awal anak-anaknya sudah dididik dengan cara curang, ya itu nanti jatuh calon koruptor itu. Ini jadi harus diingat orang tuanya, bahwa dia pertama yang harus tanampan kepada anaknya adalah pendidikan moral. Kalau anaknya sudah sejak awal diajari ketika masuk sekolah pun sudah dengan cara curang, apa yang diharapkan dari anaknya nanti? Jadi dengan pembentukan Satgas untuk PPDB ini Bapak sendiri? Satgas PPDB cukup di tingkat masing-masing daerah, kalau SM-SMK itu tanggung jawab pemerintah provinsi, kalau SD-SMP itu tanggung jawab kabupaten, kota. Kan sudah ada itu dalam undang-undang. Jadi jangan terlalu menimpakan kesalahan di tingkat pemerintah pusat, itu sudah terdelegasikan tanggung jawabnya itu ke pemerintah provinsi dan daerah pusat utama dalam rangka untuk pemerataan kualitas pendidikan ini. Ini kalau masih ada daerah, kok masih ada praktek kecurangan-kecurangan untuk memasukkan anaknya, itu pasti ada persepsi warga kuali siswa itu bahwa ini ada sekolah favorit dan ada sekolah bukan favorit. Tapi pemerintah menyarankan untuk Pemkapu Pembangunan untuk membentuk Satgas seperti apa Pak? Pemerintah pusat dibawannya. Ya kalau dipandang perlu. Kalau memang sudah adem-adem seperti dikaingan, mengapa ini bentuk Satgas? Itu yang masih bermasalah itu aja, silahkan bentuk Satgas. Jadi tidak harus tingkat pusat Satgasnya, ya. Dari jahatan Bapak berapa persen itu masuk ke daerah yang bermasalah? Wartawan lebih tahu dibanding saya itu.